Khususan mahasiswa baru Universitas Islam Kuantan Singingi mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2023. Giatan yang menjadi agenda rutin tahun tersebut sekaligus merayakan hari ulang tahun UNIX ke-10. Sebanyak 420 mahasiswa baru kampus Universitas Islam Kuantan Singingi mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2023. Kegiatannya dihadiri Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Noh Priyadi, Penasehat YPTKIS, Suwardi, serta Asisten 1 Sekda Kapuan Sing, Fahdian Syah. Menurut Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Noh Priyadi, kegiatan PKKMB merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa mahasiswa baru di perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk memperkenalkan lingkungan kampus. Penyelenggaran PKKMB bertujuan mempersiapkan para mahasiswa baru berproses menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Noh Priyadi berpesan agar seluruh pegawai dan dosen memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga baru Universitas Islam Kuantan Singingi. Sehingga para mahasiswa mahasiswi merasa nyaman dalam menuntut ilmu di kampus kebanggaan masyarakat Kuantan tersebut. Alhamdulillah kegiatan PKKMB kita pada tahun 2023-2024 ini berjalan bancar. PKKMB itu disingkat dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang baru mendaftar dan dikerima di Universitas Islam Kuantan Singingi. Di tahun ini kita ada 481 orang mahasiswa yang mendaftar tapi yang baru mendaftar ulang ke kita hingga hari ini 420 orang yang mendaftar ulang dan yang ikut sebagai peserta PKKMB tahun ini. Kemudian, tahap hari ini kebetulan adalah hari milatnya UNEX yang ke-10, tepatnya tanggal 13 September 2023. UNEX ini berdiri pada tanggal 13 September tahun 2013 lalu, atau 10 tahun yang lalu. UNEX gabungan dari 3 sekolah tinggi sebelumnya, sekolah tinggi teknik, kemudian pertanian, dan STAI, sekolah tinggi umum agama Islam yang merjad gelebur menjadi satu akhirnya menjadi Universitas Islam Kuantan Singingi. Saat ini kita terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Turgian dan Kebunuan, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian, serta Fakultas Teknik. Ada 12 program studi yang ada di Universitas Islam Kuantan Singingi. Di Fakultas Turgia, itu ada program studi pendidikan agama Islam, nah ini sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian, di dalam mahasiswa cukup banyak di situ. Kemudian ada pendidikan kimia, pendidikan kimia terakreditasi baik. Selanjutnya, pada Fakultas Ilmu Sosial, itu ada program studi imum hukum, agreditasi B. Selanjutnya, ada perbankan seri A, baik agreditasinya, kemudian organisasi negara B agreditasinya, kemudian masuk ke Fakultas Pertanian, itu kita ada agrobisnis B agreditasinya, agroteknologi B agreditasinya, kemudian peternakan, nah ya juga B agreditasinya. Selanjutnya, kita juga ada di Fakultas Teknik itu, ada teknik informatika, ini juga banyak mahasiswanya. Dan itu terakreditasi B, selanjutnya ada teknik sipil, dan PWK, ya perencanaan lelaya kota. Nah, jadi 12 program studi ini, Alhamdulillah, memang diminati oleh mahasiswa, yang paling banyak diminati oleh mahasiswa itu adalah teknik informatika, pendidikan agama Islam, selanjutnya, administrasi negara, hukum, undang-undang pertanian agrobisnis agroteknologi itu, itu yang banyak diminati. Kedepan kita berencana untuk membuka program studi, yang memang dibutuhkan oleh pangsang pasar, ya baik di Kabupaten Kuantan segini, dan di Riau ataupun Indonesia, siapkan umumnya. Seorang, diantaranya program studi bisnis digital, bisnis digital, karena, ini adalah prodi kekinian, ya, sampai diperkirkan, sampai tahun 2040 nanti, bisnis digital akan digemari, diminati oleh mahasiswa. Dan sebetulnya juga, sangat potensial ketika kita membuka prodi, yang berhubungan dengan, ilinisasi dari pabrik sawit, ya, atau dari produksi sawit kita, atau perkebunan karet kita, ya, sehingga, program studi ini betul-betul, bermanfaat, bagi lulusan itu nanti, karena, kita kaya akan sawit di Kuantan segini, dan juga karet, ya, hasil dari, apa, dari alum, ya. Ya, dalam kita, begitu juga, sebenarnya ya, prodi-prodi lain, tekniknya lain, itu organisasi, mungkin, ya. Saya, untuk mahasiswa baru ini, berpesan, agar, mengikuti proses, perpilihan dengan baik, ya, kemudian, menjadi aktivis di kampus, dan, bisa, berinteraksi, dengan teman, sesamanya, dengan seniornya, dengan dosennya, dengan tenaga kependidikan, ataupun, semua, masyarakat di lingkungan kampus, ya, mengenal satu sama lain, kemudian, diharapkan, menggali potensi dirinya, sehingga berprestasi, lebih gemilang dan terbilang. Universitas Islam Kuantansi ini, yang terdiri sejak tahun 2013 silam, terdiri dari empat fakultas, yakni, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Tarbiah, dan Keguruan. Ada pun jumlah program studi, sebanyak 12 prodi, dengan akreditasi B, dari Kabupaten Kuansing, Ivo Lidra, Creti Vim Loporkan. Terima kasih telah menonton!